Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Afifah dari kelas TL2A Dengan NIM 1901-04-011 Disini saya akan menjelaskan tentang Periodic Maintenance atau perawatan berkala Dan kita langsung saja ke materinya Apa itu Periodic Maintenance? Periodic Maintenance atau perawatan berkala adalah Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Yang dilakukan secara periodik Atau dalam jangka waktu tertentu Yaitu perawatan berkala yang terjadwal Dalam melakukan pembersihan mesin Inspeksi mesin, meminyaki mesin Dan juga pergantian suku cadang Yang terjadwal untuk mencegah terjadi kerusakan mesin Secara mendadak yang dapat mengganggu kelancaran produksi Bagaimana Periodic Maintenance bekerja? Efektivitas pemeliharaan berkala Didasarkan pada asumsi bahwa kegagalan aset Dapat diprediksi oleh waktu Mengidentifikasi periode Di mana aset kemungkinan Akan beroperasi tanpa masalah Akan mengarahkan Anda Ke pos pemeriksaan yang ideal Untuk melakukan pemeliharaan berkala Ide-nya adalah Untuk memperbaiki peralatan Sebelum terjadi kegagalan yang sebenarnya Ada pun contoh Periodic Maintenance Aplikasi industri pemeliharaan Berbasis waktu Biasanya memecahkan masalah Penggantian Dan perbaikan penggantian Contohnya termasuk Mengganti minyak pelumas Memeriksa gemuk bantalan Mengganti elemen filter Membersihkan korosi Dan memeriksa pengukur tekanan Atau suhu Perawatan berkala Akan kurang efektif Pada peralatan yang digunakan Secara lebih bervariasi Jika peralatan rentan Terhadap kerusakan acak Atau jika peralatan memiliki nilai MTBF yang tidak konsisten Pertimbangkan untuk menggunakan Pendekatan pemeliharaan Yang tidak berbasis waktu Ada pun manfaat Dari periodic maintenance Yang pertama ialah Memperkecil overhaul Atau turun mesin Yang kedua Mengurangi kemungkinan reparasi Berskala besar Yang ketiga Mengurangi biaya kerusakan Atau pergantian mesin Yang keempat Memperkecil kemungkinan Produk-produk yang rusak Yang kelima Meminimalkan persediaan Suku cadang Yang keenam Memperkecil hilangnya gaji-gaji tambahan Akibat penurunan mesin Atau overhaul Dan yang ketujuh Menurunkan harga satuan Dari produk pabrik Kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya ialah Tidak memerlukan peralatan tambahan Untuk memutuskan Kapan peralatan perlu diservis Kekurangannya ialah Adanya resiko Melakukan aktivitas Yang tidak perlu Kesimpulannya adalah Pemeliharaan berkala Atau berbasis waktu Mengasumsikan bahwa Kerusakan peralatan Dapat diprediksi Dari waktu ke waktu Ini adalah strategi Pemeliharaan Yang dapat diterapkan Pada peralatan Yang memiliki Masa pakai Yang dapat diperkirakan Berdasarkan Data historis Atau spesifikasi Pabrikan Aset yang lebih rentan Terhadap kegagalan acak Cenderung tidak mendapatkan Keuntungan Dari pemeliharaan berkala Ada pun poin pentingnya Yang pertama Kegiatan pemeliharaan berkala Dilakukan berdasarkan Interval waktu Yang ditetapkan Misalnya Mingguan Bulanan Dan lain-lain Yang kedua Metrik seperti waktu Rata-rata Antara kegagalan Atau MTBF Dapat membantu Menentukan Apakah pemeliharaan berkala Dapat Diterapkan Dan yang ketiga Pemeliharaan berkala Tidak dapat mengatasi Kerusakan Yang disebabkan Oleh kejadian acak Yang terakhir Asumsi dengan Pemeliharaan berkala Adalah Bahwa kerusakan Dapat diprediksi Oleh waktu Terima kasih Atas perhatiannya Jika ada penyampaian Atau perkataan Yang kurang jelas Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika ada penyampaian